Hai hai teman-teman semuanya di video kali ini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara mengatasi like dan patah-patah di handphone kalian menggunakan game booster nah game poster kali ini saya akan mendownloadnya di Playstore dan game poster ini banyak juga review dari orang-orang lain yaitu keren banget game boosternya dan juga mengatasi like dan patah-patah di saat akan bermain game Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya pertama-utama kita masuk aja ke Playstore seperti biasa dan kemudian kita disini kita cari yaitu gaming mode ya jadi kalian klik aja seperti ini gaming mode mempercepat game jadi seperti ini ada gaming mode game posternya kemudian kita lihat aja terlebih dahulu eh disini ada cuma 9 MB ya ukurannya dan kemudian kalau kita review dari apk ini ya mungkin baru cuman dua orang sih yang ngasih bintang dua ataupun berapa Cuma di sini banyak banget sampai bintang berapa yang tentang 5 kebanyakan sih bintang 5 mereka memberikan ini ya review di game posternya cuma kita coba aja langsung ya install di handphone kita apakah cocok game ini untuk game e-football kita ya teman-teman ya saya sudah coba makanya ini makanya saya agak rekomendasikan ya buat kalian ya menggunakan game poster ini cukup 9 MB aja ya eh kalau misalkan kalau melihat ya ini simple banget ya game poster ini enggak banyak cincong ataupun ya enggak terlalu ribet ya jadi sini ada trialnya ya kalau misalkan ada yang berbayar cuma kita yang lebih yang gratis aja atau teman-teman ya or try seperti itu nah kemudian di sini ada tanda plus di bagian kanan bawah ini dan kemudian kita klik aja tanda plus ini atau teman-teman ya di kanan bawah ini yaitu untuk menambah game yang kita mau kita bus ya teman-teman ya Nah jadi disini kita pilih aja disini kita milih game e-football ya kayaknya mana ya ya tadi ya ada game e-football di atas tadi kalau nggak salah ini ada game e-football jadi kalian checklist aja disitu dan kemudian nanti klik save di kanan atas aja kemudian kalian klik aja di bagian enable seperti itu dan kemudian kalian klik aja di logo e-football untuk biar masuk ke bagian sini ya teman-teman ya Nah untuk Wi-Fi nya ini kita turn on aja walaupun kita enggak pakai Wi-Fi ya tapi kalian turun aja ya karena itu mengganti paket data ya kemudian ini kalian enable aja di bagian sini izinkan mengubah pengaturan sistem ini disabila auto brightness ini sebenarnya ya ini tidak terlalu berpengaruh sih teman-teman ya kalau kalian menghidupkan boleh kalau enggak enggak ini ceng ringtone volume ataupun ini itu gak salah dihidupin auto reject ini aja ya teman-teman reject call dan kemudian yang notifikasi ini ini kalian matikan aja jika akan mempunyai browser ataupun notifikasi yang ada di handphone kalian kalian bisa matikan aja ya kemudian kalian bisa juga sebenarnya ngeblok notifikasi blocking ini bisa kalian aktifkan juga untuk ngeblok semua notifikasi yang ada di handphone kalian biar kalian enggak terganggu saat kalian bermain game Nah jadi sebenarnya ada agak sedikit simpel sih game poster ini ya teman-teman ya untuk kalian lakukannya namun kita coba aja terlebih dahulu gitu ya karena ini mungkin kita bukan yang pro ya kalau pro itu banyak banget sebenarnya tak teman-teman ya kalau kita memakai yang gratis aja eh saya penasaran juga coba aja loading setting kita langsung aja main aja dia langsung ngebut sendiri ya update setting juga dan ini sudah gaming mode setting update sukses full jadi otomatis dia langsung ngeboost dan kemudian dia eh otomatis ya teman-teman ya game posternya akan berjalan saat kita bermain game dan coba aja di handphone kalian masing-masing apakah game poster yang cocok atau enggak di handphone kalian Oke saya berpaksa mobil saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye